Untuk perayaan Hari Raya Idulathah tahun ini, Kabupaten Kapuas menerima hewan kurban bantuan Presiden Joko Widodo. Sapi seberat 1 ton diserahkan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edi Pratowo. Minggu siang, selain menyerahkan 2 ekor sapi limosin bantuan Presiden dan Gubernur Kalteng, Wakil Gubernur juga menyerahkan 54 ekor sapi untuk kurban dari pengadaan Provinsi Kalimantan Tengah yang diterima Wakil Bupati Kapuas Muhammad Nafiyah. Menyerahkan bantuan sapi kurban, yang pertama dari bantuan Bapak Presiden, yang kedua dari bantuan dari Bapak Gubernur. Di tengah pandemi ini, terus kita jaga kesehatan kita untuk disiplin menjalankan proses. Meskipun suasana Idulathah ini masih dibayang-bayangi dengan pandemi, tetapi kita berharap semangat dalam rangka perayaan kurban itu betul-betul menyentuh kepada selisih kehidupan masyarakat kita. Jadi dengan adanya bantuan kurban ini, yang memudahkan ini bisa memberikan nilai-nilai manfaat. Bantuan hewan kurban tersebut disambut gembira sejumlah pengurus masjid yang menerima bantuan. Mohidin, pengurus masjid Al-Ikhlas Kapuas, menerima bantuan saikor sapi dari Presiden Joko Widodo mengaku. Masyarakat di lingkungan masjid sangat senang menerima bantuan tersebut. Sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah yang telah memberikan bantuan berupa sapi korban, sehingga nanti pada saatnya hari raya Idulathah ini akan kami melaksanakan penyembuhannya dan akan kami bagikan kepada seluruh masyarakat di lingkungan masjid masing-masing, sehingga dengan adanya pembagian daging korban ini bisa meningkatkan gizi masyarakat yang kadang-kadang masyarakat itu jarang sekali makan daging sapi, sehingga dengan adanya ini mereka itu sangat bergembira sekali dan berterima kasih. Meminimalkan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kapuas, tahun ini Pemkap Kapuas meniadakan salat Idulathah berjamaah di masjid maupun tempat terbuka. Sedangkan pelaksanaan pemotongan hewan korban dilakukan di rumah pemotongan hewan atau RPH selama tiga hari. Ali Huan dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kapuas.